Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusranulil asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Mari kita awali pertemuan kita ini Dengan ungkapan rasa syukur Atas nikmat-nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salah dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Video yang sangat bermanfaat Dengan judul Empat surat pendek Yang dianjurkan dibaca Saat surat tahajud Agar keinginan Dikabulkan Allah Surat tahajud Mempunyai kedudukan Yang luar biasa Di antaranya Bisa mendekatkan diri kita Kepada Allah Bisa sebagai penebus dosa Dari segala kejahatan Hal ini Dua dosa Dua dosa Segala kejahatan Dan mencegah dosa Serta dapat Menghindari penyakit dari badan Jadi Al-Quran Bacalah oleh kamu Apa-apa Ayat yang mudah Daripada Al-Quran Al-Quran Surat Al-Musamil Ayat 20 Itu anjuran Allah Jika kita mengerjakan Surat tahajud Menggunakan Bacaan yang Ringan Yang Mudah Berdasarkan Penjelasan Para ulama Bacaan surat Al-Quran Yang Ringan Untuk dibaca Di Surat tahajud Setelah kita Membaca Surat Al-Ikhlas Yaitu Membaca Surat Al-Ikhlas Maksud kami Setelah Selesai Membaca Al-Fatihah Yaitu Bisa membaca Surat Al-Ikhlas Yang kedua Bisa membaca Surat Al-Anas Yang ketiga Bisa Memilih Surat Al-Falak Dan yang keempat Bisa Memilih Surat Al-Humazah Jadi Empat surat itulah Yang dianjurkan Untuk dibaca Ketika kita Melak Sanakan Amalan Sunnah Yang bernama Tahajud Lalu bagaimana Cara Mengamalkannya Mengamalkannya Berapa kali Setelah Al-Fatihah Dibaca Berapa kali Disitu Tidak ada Tuntunan Berapa kalinya Namun Ada satu Anjuran Ya Yang Bisa Dibakai Sebagai Peduman Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Afdolus Surati Turul Kunuti Rasulullah Mengatakan Seperti itu Yang artinya Surat yang Paling Baik Adalah Yang Paling Lama Berdirinya Untuk Untuk Bisa Lama Berdirinya Tentu Karena yang Dibaca Surat Pendek Maka Ada Aturan Aturan Yang Bisa Dipakai Ya Yaitu Bahwa Allah Itu Adalah Witir Atau Ganjil Maka Allah Juga Menyukai Hal-hal Yang Ganjil Termasuk Di dalam Bacaan Surat Maka Berdasarkan Itu Kita Bisa Membaca Surat Al-Ikhlas Setelah Membaca Al-Fatihah Bisa Tiga Kali Bisa Tujuh Kali Atau Sekehendak Anda Yang Penting Ganjil Kemudian Yang Berikutnya Surat Al-Anas Untuk Rokat Kedua Bisa Memilih Surat Al-Anas Boleh Memilih Surat Al-Falah Atau Rokat Yang ketiga Boleh Memakai Bacaan Surat Al-Majah Jika Empat Rokat Bisa Juga Memilih Diantara Keduanya Itu Jadi Surat Tahajid Itu Minimal Dua Rokat Jadi Anda Bisa Mengerjakan Dua Rokat Empat Rokat Nama Rokat Atau Delapan Rokat Karena Masnah Masnah Atau Dikerjakan Dengan Dua Rokat Demikian Yang Dapat Kami Samirkan Mudah Mudah Dan Manfaat Kalau Ada Kesalahan Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus Akhir Alhamdulillah Taufiq Wala Daya Wala Baru Assalamualaikum Warahmat Allah Wabarakatuh Abah Cukindu